Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Karena Sibulga akan kita kembangkan dalam dua tahap. Tahap satu ini kita bangun terminal penumpang dengan kapasitas 800 orang penumpang dengan luas kurang lebih sekitar 1.500 meter persegi. Kemudian juga kita bangun termaga ferry, kita bangun juga termaga multi-purpose. Target utama dari pengembangan tahap satu ini adalah untuk memacu pariwisata yang ada di sekitar Sibulga. Kemudian untuk termaga multi-purpose juga dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas bungar muat kargo, khususnya putih kemas. Sehingga bisa menembelkan efisiensi dalam distribusi barang di Sibulga. Pelabuhan Sibulga ini kalau kita ingat yang namanya waktu kita SD, ini sangat terkena sekali. Pelabuhan Sibulga, semua anak SD saat itu tahun 70-an ngerti semuanya. Nah inilah yang ingin kita bangkitkan fungsi pelabuhan untuk mobilitas barang dan jasa ini bisa berangkat lagi dari Pelabuhan Sibulga. Sebab itu saya menyambut baik selesainya penataan dan pengembangan Pelabuhan Sibulga ini. Kita tambah fasilitasnya, bisa mengakomodir peningkatan jalur logistik barang dan jasa. Kapasitas konteneryatnya sekarang mencapai 20 ribu tius per tahun, meningkat sangat drastis sekali. Ukuran kapalnya dulu hanya sampai 2 ribu GT, sekarang sudah bisa sampai ke 6 ribu GT. Artinya kapal besar sudah bisa bersandar di sini, 6 ribu GT. Terminal penumpangnya, dulu hanya 80 orang, sekarang bisa menampung 500 orang. Alhamdulillah. Tadi saya dibisiki Pak Dirut Pelindo, katanya desain pelabuhan di Sibulga ini menang di, menang sebagai desain pelabuhan terbaik di Asia Pasifik. Saya rasa itu yang penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan penataan dan pengembangan Pelabuhan Sibulga pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.